Penyaluran BLT Desa Kirak Patuhi Protokol Kesehatan Bantuan langsung tunai yang dibersumber dari dana desa yang disalurkan ke masyarakat kini telah tersalur ke seluruh wilayah Indonesia. Seperti halnya penyaluran BLT di Desa Kirak, Kecamatan Rante, Bulahan Timur, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, baru-baru ini disalurkan di Balai Desa Kirak pada Jumat 17 Juli 2020. Masyarakat Desa Kirak yang maksud daftar penerima datang dengan mematuhi protokol kesehatan, mereka datang dengan mengenakan masker. Masyarakat di ruangan Balai Desa Kirak nampak teratur, mereka tetap mengutamakan protokol kesehatan diantaranya dengan tetap menjaga jarak fisik. Turut hadir dalam penyaluran BLT tersebut diantaranya, Camat Rante, Bulahan Timur, Elim, Tupalangi, Kapolsek, Mambi, Ibtu, Binton, Sihombing, dan berikut Babinsa, serta pendamping desa. Di tempat yang sama, Sudaris, Kepala Desa Kirak dikonfirmasi terkait masalah penyaluran BLT Dana Desa Tahap 3 memaparkan bahwa masyarakat yang masuk dalam daftar penerima tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan. Di tempat terpisah salah seorang masyarakat yang berhasil diwawancarai oleh jejakkasus.tv.com memaparkan bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dengan adanya bantuan BLT tersebut, masyarakat merasa sangat terbantu, BLT yang telah diterima sebanyak 3 kali berturut-turut. Ia pun berharap di tengah wabah pandemi COVID-19 berharap dan juga mudah-mudahan agar pandemi ini dapat cepat berlalu, agar supaya masyarakat dapat beraktivitas normal seperti sedia kalah. Baik, jadi terima kasih. Lalu saya sampaikan bahwa pus masyarakat Desa Kirak ini semuanya sudah menerima bantuan. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak menerima bantuan dari sumbernya berbeda-beda. Adalah BST, ada PKH, kemudian ada BNT, kemudian dicukupkan oleh BLT Dana Desa yang diselenggerakan hari ini. Irwan Yaakub Priya Sakti, JKTV, Sulawesi Barat melaporkan.